Sejak dibuka pada 5 Juni 2015, hingga saat ini jumlah pendaftar calon pimpinan KPK sudah mencapai 140 orang, mayoritas pendaftar berprofesi sebagai advokat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansil KPK, Eni Nur Baningsih, saat menjadi pembicara seminar di Semarang, Jawa Tengah. Banyakan pendaftar berusia 40 hingga 50 tahun, dengan latar belakang profesi yang berbeda, seperti pegawai negeri sipil, akademisi, manajemen swasta, TNI, Polri, Jaksa, dan lain-lain. Profesi advokat mendominasi bursa pendaftaran dengan jumlah 32 orang. Pendaftaran calon pimpinan KPK sendiri akan ditutup pada 24 Juni 2015. Selanjutnya sebanyak 8 orang akan diambil untuk diserahkan namanya kepada Presiden. Jangan kita berhenti, wah ini ada orang, jadi mungkin kita anggap sudah fine-fine.